Pimpin rapat koordinasi dengan seluruh camat Sekawabatan Kebumen selasa 25 Mei 2021 di Gedung F Kompleks Sedak Kebumen, Bupati Arief Sugianto menekankan perlunya para camat untuk memetakkan secara serius kondisi COVID-19. Menurut Bupati, ketepatan data sangatlah penting dan data yang dilaporkan harus tepat. Dengan didampingi Wakil Bupati Ristawati Purwaningsi dan Sekda Ahmad Ujang Sugiono, dengan adanya data yang tepat, menurut Bupati akan mempermudah pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan. Salah satunya terkait proses belajar-mengajar dengan tatap muka di sekolah. Bupati juga menyebut meski hal ini masih dalam kajian, diharapkan pada awal Juni pembelajaran tatap muka bisa dimulai. Bupati juga menghimbau agar wali murid dapat bersabar karena pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan sekian lama. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah yang harus terus menjaga dan memastikan masyarakatnya dalam keadaan aman. Tentunya kita harus mulai memetakan secara serius tentang kondisi COVID-19 karena data yang dilaporkan itu harus tepat. Jadi desanya di mana, ada berapa jumlah di masing-masing desa. Karena kita berharap di Juni nanti sekolah-sekolah ini sudah mulai kita bisa buka. Sekali lagi, kita berharap ya, kita berharap masih kajian sekolah-sekolah mulai bisa kita buka di bulan awal Juni nanti. Tetapi kajian tersebut tentunya juga harus ada laporan yang betul-betul benar. Jangan sampai kalau laporan tidak benar, ini cukup merepotkan karena ini cukup membahayakan. Ini tidak benar. Di kondisi COVID-19 juga kemudian sekarang masih cukup terkendali, 14-16. Tapi kemarin karena ada kluster baru dari India yang ada di Cilacat, tentunya juga menjadi perhatian kita atau lebih berhati-hati. Bupati juga mengharapkan para camat bisa bersinergi dengan baik dengan kepala desa atau lurah di masing-masing wilayahnya sehingga dapat mengawal dengan baik berbagai kebijakan salah satunya terkait dana desa. Camat itu betul-betul harus bisa bersinergi dengan baik dengan seluruh kemalah desa dan lurah. Tujuhannya agar pemerintahan itu dari kebupaten sampai tingkat desa ini berjalan efektif dan cepat untuk masyarakat. Dari Kebumen Tim Liputan, Ratu TV memberitakan.